Lakukan aja dulu, jadi bergerak dulu, bertindak dulu Gitu kan kalau orang, nanti harus mikir dulu, kalau saya enggak, bergerak aja dulu, jalan aja dulu Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barayanya mah, sore ini saya berada di Sunda KP Dan di samping saya, nama lengkapnya Ema Ratnasari, saya memanggilnya dengan T. Ema saja T. Ema ini kelahiran Subang, aktif lama di Subang, tidak hanya sebagai pengusaha juga sempat dipercaya Bahkan sampai sekarang, di Direktur Keuangan PTSS T. Ema lahir Januari 1972, tanggalnya saya tidak mau cantumkan T. Ema putri ketiga, kakaknya ada Pak Asep Turatma namanya, ada juga Teh Yoyo, Teh Irna kita menyebutnya, lalu kemudian adiknya Lala Teh, Teteh kan, ya perempuan ya tentu Bagaimana kemudian Teteh membagi waktu Dengan banyak kegiatan sejak lama begitu, di dunia usaha Dengan tentu putra dan putri mesti diurus, apalagi ada yang balita ya Gimana cara membagi waktunya Teh? Kalau saya sih lebih menekankan kita kualitas waktunya Meskipun memang setiap hari kita sibuk pak ya Dari pagi sampai malam kadang-kadang Tapi setiap weekend pasti kita sisihkan dengan mereka Insya Allah sih kalau anak-anak sudah kayak temen dengan ibunya ini Jadi kalau zaman dulu belum Covid itu, kita pasti weekend itu sabtu minggu Pasti kita sempatkan untuk ke luar kota dengan anak-anak Nonton, terutama kan kita hobinya sama nonton Oh iya Potong jadi update terus tuh film baru Nanti yang kecil menonton ini, yang besar nonton ini Pasti kita update dan sama hobinya Jadi kita lebih, begitu ada waktu, kita quality time ini yang kita legitikan kan Yang penting kualitas dari pertemuan itu dengan anak-anak ya Terutama juga dengan bapaknya tentu ya Oke Teh, tantangan sebagai perempuan begitu ya Itu tentu dirasakan sejak membangun usaha bareng dengan puami gitu kan Kira-kira apa sih sebetulnya tantangan yang paling besar bagi perempuan Kemudian juga, kan termo mulus-mulus aja nih ya dipandang banyak orang Tidak ada tantangan lah, paling ternyata ketika menggarap usaha sendiri lah gitu kan Nah kira-kira apa tuh ketika membangun usaha sendiri tuh Jadi sebenarnya kalau perempuan lebih berat Pak Lebih berat ya Lebih berat daripada laki-laki Karena kan kita sebenarnya mah tanggung jawab utamanya adalah keluarga Betul Keluarga Jadi, tapi untungnya kan Tuhan memberikan kita kelebihan itu multitasking perempuan ini Bisa ini, itu, itu, gitu ya Bisa dalam satu waktu mikirin banyak hal Iya, iya Jadi, misalnya kalau saya dari mikirin sambelen gitu ya Sampai bagaimana caranya kita bisa Ada manfaatnya lah untuk lingkungan, masyarakat lagi Jadi, tantangan banyak, tapi perempuan juga dianugerahkan oleh Tuhan naluri multitasking gitu Dan soal multitasking, anak saya bungsu tuh itu menjadi bukti bahwa bapaknya tidak mampu, Teh Jadi, kalau saya lagi belajar, kemudian dia bertanya, lalu bilang loading, loading gitu Jadi, artinya bahwa saya tidak mampu meninggalkan apa yang sedang saya kerjakan Untuk kemudian menjawab pertanyaan si bungsu Nah, itu deh jawabannya ya untuk teman-teman juga beraya Bahwa laki-laki itu tidak sehebat perempuan dalam hal multitasking gitu Saya contohkan multitasking begini Sambil masak, sambil mikirin baju suami apa, sambil handphone Sambil juga bisa beli di online Nah, itu perempuan Nah, jadi itu luar biasa Nah, Teteh sudah berkiprah di Subang Lalu, Teteh melihat sumber daya alam Subang itu dari mulai pegunungan, perkebunan, ada sawah Lalu kemudian juga pertanian dan terus ke laut ya, ada nelayan Dengan SDA yang luar biasa ini, Subang juga berlimpah SDM sebetulnya Nah, jadi baik yang ada di Subang, juga yang tersebar di luar gitu Bagaimana sebetulnya kita bisa menyatukan SDM itu supaya SDA-nya betul-betul maksimal gitu, Teteh optimal kan? Sebenarnya kan Pak Otong, kalau kita ini kan gak kekurangan orang pinter Iya Yang kekurangan itu kesempatan Support Kepada mereka Saya juga disini tuh ya, disini kita ngeladain anak-anak yang seniman, penyanyi Itu luar biasa Jadi ibaratnya ketika dia nyanyi satu lagu dengan penyanyi aslinya pun kebagusan dia gitu ya Cuma wadahnya, support dari pemerintahnya ini bagaimana anak-anak ini, generasi muda kita bisa mengeksplore kemampuan Iya, iya Di sini juga ada, saya juga pernah soroti anak muda yang dia begitu konsisten dengan ingin membesarkan tentang padi organik gitu ya Namanya Dedy Mulyadi, Dedy Mulyadi gitu, saya salut banget sama dia, pernah kerja, sampai kerja di WHO juga Iya, iya FHO, FHO Iya, iya Cuma, apakah mereka ini dapat perhatian tidak dari pemerintah gitu kan Cita-cita, misalnya saya contohkan anak muda ini ya, cita-cita dia pengen sekian hektare ada 20% nya untuk organik gitu kan Support tidak pemerintahnya, nah ini pak Jadi bukan masalah kekurangan sumber daya, tapi bagaimana support pemerintah sebagai orang yang mestinya pihak yang menyatukan ya pak Iya, iya Menyatukan mereka, potensi apa, mewadahi, mendorong, sungguh-sungguh, bukan cuma bahasa bahasi Iya, iya, iya Karena memang saya lihat nih kalau potensi Subang ini kaya, kita punya gunung, punya laut Iya, iya Kalau kita bagi, saya kemarin di makalah saya waktu open bidding itu kita bagi menjadi 3 potensi Subang, kita punya bahari, kita punya gunung ya, untuk agro, kita punya perkotaan dengan industri Iya, 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 jasa dan industri ada di sana Insya Allah mungkin kedepannya ketika ada industrialisasi di Subang kan ini peledakan juga jumlah penduduk pak Iya, iya, iya Bisa jadi potensi usaha juga Iya, iya Bisa jadi potensi usaha juga Iya, iya, iya Bagaimana nih, eh, apa, SDM Subang bisa berkiprah di sini Iya, 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 jadi intinya ibu melihat loh, TMA ya, TMA melihat baranya bahwa teman-teman sahabat semua itu tersebar Baik di Subang ataupun di luar Subang mereka punya potensi tapi tinggal bagaimana kemudian kesempatan kepada mereka, perhatian kepada mereka gitu ya Dan ini tentu saja perlu pemimpin penggerak ya, TMA Apa yang dimaksud pemimpin menurut TMA sebetulnya? Kalau saya melihat sosok pemimpin itu kan saya lihat orang tua pak Orang tua, dulu kan kita punya orang tua nih pak, anaknya macam-macam, ada yang nakal, ada yang bager gitu kan Kalau bahasa bapak saya gini Bangornya aku bangorna, bagernya aku bangorna tapi semuanya anak saya Iya, iya, iya Jadi menempatkan orang tua ini, sosok ini seperti apa jadi orang tua? Iya, iya, iya Iya, 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 iya Potensi mereka pasti semua punya Dan biasanya bangor-bangor ini kan biasanya lebih cerdas pak Iya, iya, iya Saya lihat gini, saya lihat ke Medsos ini ada kegelisahan dari teman-teman aktifis ya pak Iya Kenapa mereka gelisah? Berarti menemukan sesuatu yang buat mereka gelisah Iya Mestinya kan secara peka pemerintah mestinya menangkap apa kegelisahan itu? Dan saya kira kalau mengenai pemimpin, mesti berani, Pak. Mesti berani. Mesti berani. Pemimpin itu, ciri-ciri-cirinya adalah berani. Berani. Berani mengambil resiko, berani mengambil keputusan. Itu pemimpinnya. Oke, ini menarik ya. Oke lah. Kita, paling tidak kita punya banyak pemimpin yang jatuh bangun gitu ya. Dan ada sisi gelap subang, disebut hat-trick segala macam. Itu biar masa lalu lah. Itu bagian dari sejarah. Nah, kira-kira harapan tema ke depan, terutama bagi anak-anak muda. Yang sebentar lagi mereka harus mengisi industrialisasi di Subang ini. Apa kira-kira harapan tema untuk kaum muda di Subang itu? Kalau jangan takut untuk mengeksplore diri sendiri. Jangan takut untuk mengeksplore diri sendiri. Jadi, kalau saya berpikir, lakukan aja dulu. Lakukan saja. Jadi, bergerak dulu, bertindak dulu. Gitu kan, kalau orang, nanti harus mikir dulu. Kalau saya enggak, bergerak aja dulu. Jalan aja dulu. Jadi, disitulah kita nemuin. Kalau gagal, berarti kita tahu nih, kita gagal dulu. Jadi, kita untuk tahu benar, mesti tahu salah dulu. Untuk berhasil, kita mesti ngumpulin kegagalan dulu. Nah, itu saya yang saya terapkan ke anak-anak saya gitu. Jadi, saya enggak pernah membuat mereka lebih mudah hidupnya. Jadi, saya bikin mereka tahu kesulitan bagaimana mengatasinya. Gitu, Pak Otong. Menarik juga. Tadi pagi, saya menyimak YouTube yang kebetulan anak pamanukan. Namanya Indra Pamanukan. Indra Pamanukan itu tadi membahas soal yang tadi tema. TMA, ia bahkan mengutip pandangan nasehat Krishna kepada Arjuna. Nasehatnya adalah sederhana sekali, kerjakan. Tunaikan semua kewajiban, katanya begitu. Jadi, ini menarik. Jadi, untuk anak muda, pesan yang luar biasa dari TMA untuk baraya nyemah. Bahwa, lakukan saja. Kerjakan saja semuanya. Nanti akan terlihat buahnya hasilnya. TMA enggak menyesal? Sudah bekerja, bekerja, bekerja. Tiba-tiba ada masalah sedikit ini. Gimana kira-kira? Jadi, saya itu waktu... Saya sebetulnya tidak di setting ini cerita ini. Tiba-tiba saja. Masalah BUMD. Iya, tiba-tiba saja saya bertanya begitu. Sebenarnya gini. Saya itu selama belasan tahun, Pak, kerja untuk diri sendiri selama ini. Kemudian ada satu titik saya mau berhenti. Oke. Saya mau nikmatin hidup. Iya. Saya selesai lah dengan urusan duniawi lah. Iya. Ya, istilahnya waktu itu. Saya ingin nikmatin hidup aja deh. Makanya saya 2015, saya berhenti jadi kontraktor. Oh, oke. Saya berhenti karena hati Nurani juga sudah enggak ngasih. Gitu. Saya betul-betul orang paling bahagia di setiap hari nongkrong, setiap hari nyanyi di sini, kan. Tiba-tiba teman-teman memang daftarin saya tanpa sepongetan saya itu, Pak. Oh, itu. Mereka tanya ijazah, ditanya buat apa, udah diam aja ibu, Pak. Katanya biar kita urus, semuanya tau-tau didaftarin, tau-tau kemudian dibikin makalah, segala macem, Pak. Iya. Ketika lulus, mereka bilang gini. Selama ini kan saya tukang mengkritisi. Iya. Selama ini suka mengkoreksi. Iya. Sudah saatnya berbuat. Oke. Berbuat sesuatu untuk subang, gitu. Mungkin mereka melakukan itu karena mungkin mereka menaruh harapan, menaruh kepercayaan ke saya, memberikan amanat. Saya lihat sih mereka aja, Pak. Iya. Jadi, ada kalimat yang tong eleh sumpah. Jadi oke, lakukanlah itu dengan sebisa-bisanya saya, dengan semampu-mampu saya. Saya tidak berpikir untuk pribadi sedikitpun, kalau mau nyari duit, saya nggak usah dibawa MD. Iya. Dan sudah biasa survive dari kecil, Pak. Saya sama orang-orang, sudah nggak pernah kuliah sendiri apa sendiri, gitu. Iya. Jadi, tapi kemudian ternyata, saya protes-protes saya, saya pernah ketemu dengan kawan-kawan DPRD, saya bilang, bisa nggak sih DBUMD ini tidak terlalu politis? Bisa nggak sih? Profesional aja. Iya. Dan kebanyakan jawabannya tidak bisa. Dan yang terjadi hari ini, kalau kata saya, ini bukan manajemen perusahaan nih, manajemen politis. Manajemen isu yang terjadi nih, Pak. Nah, sebetulnya saya menghindari baraya, bicara soal ini, tetapi memang kondisinya dan mengalir saja. Oh iya, soal saya dengan TMA, saya kenal, lebih kenal adalah Kang Asep Suratman. Jadi Kang Asep Suratman itu kawan dekat saya, waktu di SMA di Bandung, satu komplek, kita tidur bareng. Saya sama sekali tidak mengenal yang EMA itu yang mana, yang saya kenal ada Irnawati, kakaknya EMA, adiknya Asep. Tetapi kita dipertemukan ya, ketika saya dengar ada Kartini, di bulan April ini yang ngurusin BUMD, namanya PT SS. Dan kemudian TMA ini pernah akrab satu dua kali dengan anak saya Putri, ya akhirnya kami kemudian dipertemukan. Oke, baraya, ini yang terakhir deh, pertanyaan wajib. Tokoh yang diidolakan, menurut Tete. Dalam kiprahnya sebagai pengusaha, aktivis di Subang, kemudian juga bagaimanapun dirut keuangan PT SS, gitu ya. Kira-kira siapa tokoh yang diidolakan dan mengapa yang diidolakannya itu, yang bersangkutan itu? Saya tokoh ya, kalau orang terdekat tokoh yang saya idolakan, Bapak saya. Tentu ya, almarhum, Allahum airam, Pak Ayang. Bapak dengan dinamika dia sebagai pribadinya, dia juga orang yang berani, Pak. Oke, kami paham dulu. Berani dan penyayang. Jadi siapapun, sepanjang yang minta tolong, mau benar-benar saya, dia tolong, gitu ya. Itu juga amanatnya ke saya, gitu. Siapapun yang minta tolong, tolong, bantu. Nah, itu, Bapak. Yang keduanya, kalau saya, mohon maaf ya. Kalau saya lihat, ada orang bukan non-muslim, tapi perilakunya kok malah melakukan hal yang diajarkan oleh Islam. Ahok, Pak. Ini jawaban yang tidak mengagetkan sih, sebetulnya. Tapi ya, apa namanya, salah satu tamu atau saya nyemah itu ya, kadang-kadang memang banyak yang membuat saya surprise, gitu ya. Ini diantaranya tema mengidalkan Ahok, lebih karena tegar, tegas, dan terukur, gitu ya. Oke, saya pikir itu. Baraya, tanpa terasa bincang-bincang ini sudah melampaui durasi, tetapi insya Allah ini ada manfaatnya. Paling tidak ada tiga catatan penting yang saya bisa sampaikan kepada Baraya Nyemah. Yang pertama, bahwa setiap kita itu punya potensi masing-masing. Jadi, setiap generasi muda punya potensi. Masalahnya adalah bagaimana kemudian potensi itu bisa mengembang atau berkembang. Dan itu perlu dukungan, perlu support dari terutama pemangku kepentingan. Kemudian yang kedua, bagi TMA, pemimpin yang berkarakter, pemimpin yang ideal itu harus berani mengambil keputusan, berani mengambil resiko. Dan kemudian yang ketiga, TMA juga mengajak generasi muda semua, ayo sama-sama ambil keputusan, lakukan, lakukan, lakukan. Meskipun sekali-kali evaluasi juga ya, teh. Iya. Saya pikir itu terima kasih Baraya Haturnuhun teh, sudah mengganggu waktunya, sudah merepotkan juga di Sunda Kopi ini. Kita tanpa persiapan, riset sedikit saja tadi, tanggal lahir, segala macam gitu. Oke, Nuhun, itu saja. Sampai jumpa di Nyemah berikutnya. Dan saya pikir mudah-mudahan lebih inspirasi sama inspiratifnya dengan apa yang disampaikan TMA. Saya tutup dengan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampu Rasul. Sampai jumpa di Nyemah berikutnya, Sampai jumpa di Nyemah berikutnya.